Ambasador itu memberikan informasi persiapan-persiapan dan tadi juga kita bicarakan tentang masalah Laut Cina Selatan tentang adanya perbedaan tentang Naindas. Jadi beliau menjelaskan bahwa mereka sudah menandatangani unglos dan sudah ratifikasi tetapi nelayan-nelayan ini suka nyari ikan di tempat tersebut itu karena udara. Jadi mereka udaranya di bagian utara itu dingin sehingga mereka tidak bisa mencari ikan di situ. Jadi mereka berpindah sehingga kadang-kadang masuk ke daerah itu. Jadi dia percaya bahwa ini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Cina karena Indonesia dan Cina itu kan hubungannya bagus. Dan dia harapkan ini bisa diselesaikan dengan jangka diplomatik. Apalagi nanti Menteri Luar Negerinya akan ke Indonesia dan akan menemui pejabat-pejabat penting di Indonesia termasuk Menteri Menko Pemukam. Dan dia percaya bahwa hubungan Indonesia dan Cina itu akan lebih bagus lagi. Tapi itu dua isu itu. Kemudian isu tentang virus corona tadi disampaikan bahwa itu hanya terjadi di provinsi Wuhan dan itu agak jauh. Dan sekarang sudah dilokalisir tempatnya. Tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Jadi ini kalau di beding itu aman. Daerah-daerah lain aman. Hanya di Wuhan sedikit dilokalisir persoalannya. Jadi tidak serius. Dan mereka sudah pengalaman menangani kasus-kasus yang seperti ini. Jadi tidak ada kekhawatiran menyangkut masalah itu. Tetapi untuk itu tetap dikontrol. Terima kasih telah menonton!